Intro Saat aduh keluarga mengajak kita semua untuk menantikan kedatangan Yesus Sang Emmanuel Dengan menelusuri jejak-jejak keselamatan dalam Sabda Tuhan Kita sampai di Bethlehem dan melanjutkan perjalanan menuju Yerusalem Sorgawi Maranatha, datanglah Tuhan Kami sambut Engkau dalam keluarga kami di masa pandemi ini Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Maria menerima gabat dari Malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus Salam Maria benuh rahmat Tuhan serta-Mu terpucilah Engkau di antara wanita Dan terpucilah buat tubuhmu Yesus, Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin Aku ini ambat Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu Salam Maria benuh rahmat Tuhan serta-Mu terpucilah Engkau di antara wanita Dan terpucilah buat tubuhmu Yesus Salam Maria bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita Salam Maria benuh rahmat Tuhan serta-Mu terpucilah Engkau di antara wanita Dan terpucilah buah tubuhmu Yesus, Santa Maria bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, Amin Doakanlah kami, Santa bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus Marilah berdoa, ya Allah karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia Curahkanlah rahmatmu dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami, Amin Mimpi Yaakob Permusuhan antar saudara pun selalu terjadi Anak Iskak yaitu Esau dan Yaakob adalah anak kembar Perebutan keselungan itu sudah terjadi sejak dalam kandungan Ketika keluar, Yaakob memegang tumit Esau Esau yang tidak peduli dengan keselungan, mau menjual hak keselungan kepada Yaakob Tetapi saat Yaakob mendapatkan berkat keselungan dari Eskak, Esau marah besar Dia berniat menyingkirkan Yaakob Berkat dari Eskak tidak bisa ditarik kembali Maka larilah ia gelapan saudara ribka ibunya Yaakob melarikan diri dan dia bermimpi Tetapi Tuhan menampakkan diri padanya dengan menyatakan janji yang telah diberikan kepada leluhurnya Keturunanmu akan banyak dan aku melindungi engkau kemanapun kau pergi sampai di tempat yang kujanjikan Terjadian 28 ayat 15 Yaakob menerikan batu tempat rumah Tuhan nantinya Tempat itu namanya Betel Sekalipun dengan janji kesulitan dan derita juga kerap terjadi Penderitaan tidak saja berakhir Di tempat Laban saudaranya ia harus bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel Tetapi setelah 7 tahun bekerja ia kembali bekerja lagi untuk membayar lunas Rahel Sebab Laban tidak memberikan Rahel tetapi Leah pada saat 7 tahun pertama bekerja Setelah berlimpah hartanya Laban menjadi benci dan akhirnya Yaakob harus pergi Ketika ia mau kembali ke keluarganya ia masih ketakutan dengan Esau Tetapi Tuhan mempertemukannya Esau menerima Yaakob sebagai tuannya yang dihormati Nyata yang telah disandakan Tuhan bahwa Esau dan keturunannya akan sujud pada Yaakob Akhirnya Yaakob pun mendirikan mesbah di tanah kanaan dan menamai tempat itu Allah Israel ialah Allah Sebutan Allah Israel ialah Allah merangkai selamatan yang dikerjakan Pada Musa nama itu diperkenalkan Akulah Allah ayahmu Allah Abraham Allah Iska dan Allah Yaakob Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah Kejadian 3 ayat 36 Atau dalam putbah Petrus Sebab itu kisah para rasul 7 ayat 32 diulang Akulah Allah nenekmu yangmu Allah Abraham Iska dan Yaakob Maka gemetarlah Musa dan ia tidak lagi berani melihatnya Marilah hening sejenak Marilah berdoa Yesus terkasih engkau adalah harapan di tengah dunia kami yang kacau Semoga masa penantian ini mendorong kami untuk lebih rendah hati Dalam mendengarkan dan memusatkan perhatian padamu Kami serahkan harapan kami kepadamu Dengan menyiapkan hati kami menyambut Kelahiranmu pada hari natal nanti Amin Bapak Putra dan Roh Kudus Amin